Pada video tutorial kali ini, kami akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan payroll disbursement. Mekari Payroll Disbursement adalah pembayaran payroll secara instan yang dapat mempermudah Anda untuk melakukan transfer payroll ke satu nomor virtual account dan payroll pun akan langsung terdistribusi secara otomatis. Anda dapat menggunakan fitur autodisbursement ini untuk gaji ataupun THR melalui menu payroll history. Sebelum dapat menggunakan fitur ini, Anda perlu mengaktifkannya terlebih dahulu dengan menghubungi tim support di email support-hr at mekari.com. Untuk melakukan disbursement, Anda harus terlebih dahulu melakukan run payroll. Untuk melakukannya, klik di sini. Lalu, klik ini untuk mulai melakukan run payroll. Selanjutnya, Anda dapat memilih payroll period, payment schedule, dan nama karyawan tertentu di sini atau ini untuk memilih semua karyawan. Dan klik di sini untuk melanjutkan. Anda dapat mereview kembali run payroll di bagian ini, dan klik ini untuk menyelesaikan proses. Proses run payroll Anda sedang berlangsung. Jika proses berhasil, maka Anda akan melihat tampilan ini. Jika run payroll selesai dilakukan, Anda dapat membuat virtual account untuk melakukan pembayaran payroll atau disbursement. Untuk melakukannya, Anda dapat masuk ke halaman ini. Pada halaman ini, Anda dapat klik di sini untuk melakukan disbursement. Namun, jika Anda mengaktifkan request approval, maka Anda dapat klik di sini, dan pilih ini. Lalu, klik ini untuk masuk ke halaman virtual account, dan klik di sini untuk membuat virtual account. Pada bagian ini, pilih branch name, dan isi VA label yang berguna untuk membedakan virtual account satu dengan yang lainnya. Isi description dengan maksimal 50 karakter, dan pilih bank yang akan digunakan untuk pembayaran. Klik di sini untuk menyimpan. Maka, virtual account sudah berhasil terbuat. Setelah virtual account berhasil dibuat, selanjutnya Anda dapat memulai proses untuk melakukan pembayaran atau disbursement. Masuk ke menu payroll di sini, dan klik di sini. Di halaman payroll history, klik ini. Dan, jika Anda mengaktifkan request approval, klik di sini, dan pilih ini. Di sini, Anda dapat melihat daftar disbursement yang telah Anda lakukan. Anda juga dapat memfilter daftar tersebut berdasarkan periode tertentu, status disbursement, dan nama virtual account. Anda dapat klik di sini untuk mulai memproses payroll karyawan. Pilih tipe payroll yang Anda inginkan. Ini untuk pembayaran gaji, dan ini untuk THR. Selanjutnya, pilih informasi periode pembayaran payroll. Pilih payroll schedule pada bagian ini. Kemudian, pilih tanggal transfer payroll yang Anda inginkan. Dan masukkan deskripsi di sini jika diperlukan. Nantinya, deskripsi ini akan muncul di mutasi rekening karyawan. Kemudian, klik ini jika payroll hanya dibayarkan pada karyawan tertentu saja. Atau, klik ini untuk membayarkan payroll kepada semua karyawan. Tanda ini menginformasikan jika karyawan sudah pernah terdaftar pada disbursement di periode yang sama sebelumnya. Lalu, pilih nama karyawan yang Anda inginkan. Anda juga dapat menghapus nama karyawan dengan klik di sini. Dan, klik di sini untuk menyimpan karyawan. Jika semua sudah terisi, Anda dapat klik ini untuk memulai proses payroll. Di halaman ini, Anda dapat melihat preview dari payroll yang akan dibayarkan. Anda dapat melihat payroll period, payment schedule, total employee, dan nominal yang akan dibayarkan. Selanjutnya, pada bagian ini, Anda dapat melihat nama karyawan, ID karyawan, cabang perusahaan, organisasi, jadwal pembayaran, dan nominal pembayaran. Anda juga dapat memfilter berdasarkan cabang dan organisasi. Centang ini jika ingin melihat karyawan yang payrollnya sudah terbayar. Anda juga dapat menghapus karyawan tertentu dengan klik di sini. Klik di sini untuk mulai melakukan payroll disbursement. Jika karyawan sudah pernah masuk ke daftar disbursement sebelumnya, maka Anda akan melihat pop-up konfirmasi seperti ini, dan klik ini untuk melanjutkan. Kemudian, Anda akan masuk ke halaman konfirmasi. Di sini, Anda juga dapat memilih virtual account bank untuk melakukan pembayaran. Apabila Anda menggunakan virtual account mandiri atau BCA, maka Anda hanya dapat menggunakan sumber dana dari bank tersebut saja. Dan klik ini untuk memproses pembayaran. Klik di sini untuk mengkonfirmasi. Maka, disbursement sudah berhasil terbuat. Kopi virtual account bank yang akan Anda gunakan untuk melakukan pembayaran. Untuk dapat mengecek status disbursement, Anda dapat lihat di sini. Di sini, Anda dapat melihat informasi dan status disbursement yang Anda lakukan. Anda juga dapat membatalkan disbursement tersebut dengan klik di sini. Jika payroll sudah berhasil terbayar sesuai jadwal, maka status akan berubah menjadi seperti ini. Anda juga dapat melihat detail disbursement dengan klik di sini. Maka, disbursement yang telah berhasil akan terlihat seperti ini. Anda juga dapat mengunduh file disbursement dalam format CSV dengan klik di sini. Dan file tersebut akan terlihat seperti berikut. Pada halaman disbursement, terdapat beberapa disbursement status. Ini menandakan disbursement sedang menunggu pembayaran. Ini menginformasikan jika disbursement dibatalkan. Ini menginformasikan jika pembayaran sudah dilakukan dan disbursement akan dilakukan sesuai jadwal. Dan ini menginformasikan jika disbursement sudah berhasil dilakukan. Demikian penjelasan cara melakukan payroll disbursement pada Talenta. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Talenta Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.